Halo, berjumpa lagi dengan Mulono Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini dan menonton video-video saya. Berawal dari rasa penasaran saya, tentang desain antena Mimo sektoral patch di internet. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat antena Mimo ini. Yang tentunya akan saya buat dari bahan aluminium, dari plat nomor. Desain antena sudah saya salin di sebuah plat aluminium, untuk membuat reflikanya. Ukuran dari antena ini, saya buat sama persis dengan desain yang sudah saya print. Jadi antena ini saya buat dengan ukuran apa adanya. Apakah antena ini nanti berfungsi dengan baik? Jadi, tonton terus video ini sampai selesai. Teman-teman bisa mendownload desain antena ini. Link saya sertakan di deskripsi. Untuk tahap pembuatannya, persiapkan dahulu plat nomor. Untuk bagian elemen, buatlah 4 dua lingkaran ukuran sesuai dengan desain antena. Kemudian cetak atau gambar plat nomor sesuai reflika antena pada plat nomor. Tahap selanjutnya, kita buang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Sebelum kita potong, buat dahulu lubang untuk speser pada bagian tengah masing-masing dripen. Dengan diameter mata bor 3 mm. Begitu juga pada bagian elemen. Untuk membuang plat pada bagian tengah, saya mempergunakan bor. Lubangi semua sisi plat yang akan kita buang. Terima kasih telah menonton! Buang sisa plat di luar garis desain dengan gunting. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian buang sisa plat tengah yang sudah dilubangi tadi dengan gunting atau tang lancim. Kemudian ratakan sisa-sisa potongan dengan gunakan kikir. Untuk membuat celah ini, saya mempergunakan gergaji besi. Begitu juga pada sisi yang lainnya. Hati-hati dalam pembuatan celah ini, karena sangat rawan patah. Pada bagian jalur antena ini, kita buat lebar dengan ukuran kurang lebih 2,5 mm. Pada sisi yang lainnya juga sama. Tahap selanjutnya kita potong bagian elemen. Potong bagian elemen mengikuti garis lingkaran. Terima kasih telah menonton! Sampai disini pembuatan bagian terpenting dari antena ini sudah selesai. Tahap selanjutnya kita akan membuat bagian reflektor. Pada masing-masing sisi saya beri jarak 10 mm. Kemudian buat lubang speser sesuai posisi lubang pada driven. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. lubang speser sesuai posisi lubang speser sesuai posisi lubang speser sesuai posisi lubang. Lubang ini untuk jalur kabel menuju driven. kabel di depan yang tercampur menuju ke depan. Pada bagian lubang ini saya kaitkan kawat tembaga kecil. Kawat tembaga ini berfungsi untuk membantu agar kabel ground dapat menempel kuat pada bagian reflektor. Tahap selanjutnya kita rakit antenanya. Di sini saya mempergunakan speser besi dengan panjang 10 mm. Terima kasih telah menonton! 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 dan ground kabel ke bagian reflektor antena. Kabel antena sudah terpasang satu. Cara pemasangan kabel yang satunya lagi juga sama. Agar kabel tidak mudah copot, beri sedikit lem bakar pada masing-masing sambungan. Kemudian tutup sambungan kabel dengan aluminium foil, agar tidak terjadi kebocoran sinyal. Ini adalah antena yang sudah kita buat tadi. Saatnya kita untuk menguji kemampuan antena ini. Saya akan mencoba dulu dengan router tenda yang belum dimodifikasi antenanya. Router ini saya beri nama Sibro. Sekarang kita coba sambungkan. Terima kasih telah menonton! Kita lihat berapa channel yang mampu ditangkap oleh antena ini. Sejauh ini baru 9 channel wifi yang mampu ditangkap oleh antena router ini. Saya coba refresh. Masih sama, hanya 9 channel saja. Kita coba dengan speed test. Jarak sumber wifi ini sekitar 15 meter, terhalang oleh dua tembok. Jarak sumber wifi ini sekitar 15 meter, terhalang oleh dua tembok. Sekarang kita coba antena yang sudah kita buat tadi. Selamat menikmati. Antena ini akan saya pasang sama dengan posisi antena pertama tadi. Kita sambungkan ke router N3012. Kita lihat berapa channel yang mampu ditangkap oleh antena ini. Di monitor sudah tampak jumlah channel, yang ditangkap oleh antena ini adalah 19 channel. Bisa dilihat antena tetap pada posisinya. Saya akan coba lagi. Terima kasih telah menonton. Jumlahnya masih tetap sama, 19 channel. Sekarang kita akan lihat kecepatan download dan uploadnya. Antena saya dekatkan, agar terpantau oleh kamera. Terima kasih telah menonton. Ini adalah hasil uji kecepatan dari antena yang sudah kita buat tadi. Menurut saya antena ini dengan bahan aluminium cukup bagus. Dan desain antena bisa langsung kita pakai. Saya rasa antena ini akan lebih bagus jika terbuat dari papan PCB. Demikian video dari saya, semoga Anda terhibur dan bermanfaat.